Hai teman-teman untuk sampai sekarang nanti aja ya sih seperti ini setia malu ya tuh nggak mau dilihat mukanya kayak sikitin gue ya gila serem banget guys Oke yo Halo semuanya lagi bersama gue dan saya di permainan Minecraft lagi ya teman-teman dan kembali lagi bersama gua Indonesia youtuber yang jarang abut gitu sih Oke ya udah lah ya langsung aja cuy Oke jadi di video kali ini gua masuk ke sebuah add-on yang lumayan horor gitu cuy ya horornya bagaimana ya nanti kalian akan tahu sendiri ya guys ya kalau kalian nonton videonya sampai habis Oke so sebelumnya videonya seperti biasa jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu guys ya dan hidup nonton tugasnya jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian juga biar teman kalian tahu kalau ada video Minecraft keren di channel ini cuy Oh ya betul sorry banget karena ya jarang upload Oke dan ya mari kita langsung aja masuk ke videonya let's go Oke dan ya untuk add-onnya disini adalah kraft kai ya ini untuk namanya rada ini ya apa namanya rada asing gitu cuy dan disini untuk judulnya selanjutnya ada book 1 chapter 1 ini masih chapter 1 ya guys ya aku nggak tahu ini bakalan ada update lagi tapi ini ini sepertinya ini dari ini cuy apa namanya Roblox ya ini soalnya nih guys a patient project bringing a monster lighter from the popular Roblox horror game ya ini dari Roblox temen-temen dem ini cuy ya dari Roblox dibuat di Minecraft apakah ini keren kita langsung coba lihat aja ya guys ya untuk ukurannya disini cuma 9 MB ringan banget gitu cuy disini juga 1 MB sangat ringan banget guys ya betul untuk main ini kalian harus aktifin untuk eksperimental gameplaynya itu sangat wajib ya temen-temen nah ini dia cuy ini harus aktifin semua karena nanti kalau enggak bakalan ada yang error guys sebentar ini teksturnya rada error ya jadi harus sembunyiin kursornya dulu biar nggak ada titik merahnya gitu juga segitiga merah gitu ya Oke kita langsung aja cuy disini aku udah siapin ethnya cuma sedikit sebenarnya tuh ya cuma ada hmm berapa ini 7 guys ya cuma ada 7 doang guys ya enggak dan kalau kalian mau cari itu itu ada di bagian sini bentar sini terus kalian ke bawah ini aja karena kalian paling bawah disini ada dua ini dan untuk yang spawnernya disini bagian atas guys bentar masih spawner nah ini dia cuy nah ini dia spawnernya yang kembar semuanya cuy sama-semuanya ya dan kalian bisa langsung aja ambil selain itu kayaknya udah nggak ada lagi deh bentar ketuk senjata nggak ada disini juga nggak ada armor nggak ada cuma itu dua nggak cuma nambahin mod eh mod lagi mod sama ini nggak tahu nih kertas atau apa ini guys ini nggak tahu ya tuh bentar kita coba lihat dari ada atas nah tuh guys ini nggak tahu nih dia-dia pakai apa tuh kayak cincin gitu ya Gatuh juga lah ya ada lilin Oke betul ini kursornya ngalahin lagi kita bunyi dulu guys mantap Oke kita langsung aja masuk yang pertama namanya ada hiachi Oke apa itu ya kita langsung aja spawn disini guys Oh ya betul ini nanti nanti untuk jumpscare-nya keren banget guys beneran dah Oke kita langsung aja spawn untuk jumpscare-nya nanti aja boom hiachi seperti ini guys dia malu ya tuh nggak mau dilihat mukanya guys gua langsung kabur ya dia tapi dia pakai aduh pakai tapi cerami guys kayak Luffy ya tuh kayak betul ini ada suaranya kalian dengerin aja ya bentar ya kalian denger nggak ya semoga aja denger cuy soalnya suara in game ku aku kecilin ya guys ya enggak tahu nanti kedengeran atau enggak tapi kita langsung lanjut aja untuk yang selanjutnya ada sisu apa ini guys namanya rada keren ya spon aja di sini biar ini guys bocil villagernya biar takut guys kondisi ini bentar boom dah ternyata dia patung guys oke dia patung ya BTW semua map yang ada di situ nggak bisa dipukul ya guys ya tuh dipukul nggak bisa cuy tapi tapi bisanya cuma ditenggelemin nggak gini doang ya bentar Tarko ini nggak mau tenggelam kenapa dia terbang nah kayak gitu ya oke lanjut lagi di sini ada sama apa itu spon sama langsung aja spawn di sini kita tandingan sama ini ya guys ya air dan golem boom wih ini mirip sama di ini guys karakter di resident evil itu ya yang kemarin itu aku lupa guys namanya tapi ini warnanya kebalikannya kalau yang di resident dan evil itu warnanya putih guys ini malah hitam ya guys ya tapi sama-sama punya kuku panjang gini yang sangat tajam sih dan juga pakai topi ya beda ini bajunya hitam guys Oke lanjut lagi untuk yang sama seperti itu kita lanjut di kuriko apa ini guys kuriko ini kayaknya bedanya nggak bakalan panjang deh soalnya cuma ini doang gitu ya kan oke lanjut lagi kuriko boom wih ini kenapa kayak gini guys ya kayak guys waduh ini kenapa kayak gini eh ini jalannya pakai tangan bukan pakai kaki bayangkan gitu ya kan ini kepalanya kebalik berarti dia ngeliat kita itu kayak gini guys tuh kebalik gitu ya nggak kebayang dia bisa tahan kayak gitu sih tuh ini juga nggak bisa dipukul guys bisa dipukul ya tinggal kalian di survival kalian nggak akan bisa ngelawan mob ini guys karena di kreatif aja nggak bisa mukul ya oh ya beda ini aku di kreatif bukan di survival karena itu hurt apa namanya hui-nya apa hud-nya itu itu cuma tipu-tipu doang guys sebenarnya kreatif ya bukan survival oke lanjut lagi di sini ada biwaki biwaki apa ini biwaki guys kita langsung aja spawn di sini boom WD dia pakai ini apa namanya biola ya tapi entah kenapa main biolanya kayak gitu itu itu kort apaan itu itu senarnya ditekan tekan semua kayak gitu apa memang bunyi coba tuh guys senarnya ditekan semuanya pakai tangan guys pakai telapak tangan ya bukan pakai jari tapi apakah itu bunyi gitu cuy kalau di dunia nyata nggak tahu juga ya harusnya itu nggak bunyi guys soalnya senarnya itu ditekan kayak gitu guys waduh waduh oke soalnya di sini ada lelin terus ini ada nggak bisa ditaruh apakah harus pakai item frame kita coba taruh di sini oke ya enggak guys entah kenapa ini cuma buat pajangan doang apa ya tuh padahal di sini tuh modelnya 3D guys tuh kayak kepala hantu gitu tuh guys tuh kayak gitu ih serem banget ya oke gesa dan tak kenapa nih jadi kayak gini guys nggak bisa ditaruh coba ini cara naruhnya gimana gitu ya kalau dibuang jadi painting kayak gini cuy ya enggak tahu juga lah ya nantinya seperti itu gitu cuy ya Oke sekarang kita akan coba untuk di ini cuy apa namanya survival tapi sebelum itu gue mau spawn-pain dulu biar nanti spawnnya nggak jauh dari ini cuy eh ini terus udah gitu aja lah ya boom aku udah berada di game mode survival dan kita coba lihat untuk jumpscare dari mob ini guys dia deketin gue ya boom gila serem banget guys ya langsung mati ya tadi woi dikejar lagi cuy ntar aku mau coba yang resident evil ini guys oke jumpscare nya kayak gitu tapi nggak terlalu kelihatan kita coba lagi guys ntar kita lewatin yang ini dulu biar di jumpscare sama yang hitam woi aku mau di jumpscare sama yang hitam bukan yang putih nah ini dia cuy eh salah ini yang putih tapi kenapa yang hitam nah gitu cuy untuk jumpscare dari yang kayak resident evil itu kayak gini cuy lumayan serem juga ya pada efek blindness nya gitu kita coba untuk yang di patung guys patung nah patungnya diem doang kenapa patungnya diem doang apakah itu cuma pajangan oh ya BTW setiap kita dikejar kita dapat efek-efek speed ntar nah tuh guys kalian lihat di sini tuh aku dapat efek speed dua waduh jam di jumpscare guys oke eh dapat efek speed dua untuk kabur guys soalnya kecepatan dari hantunya itu lebih cepat daripada kita ya sepertinya ya tuh kita dikejar lagi ntar aku mau cari tadi yang yang jungkel sebalik tadi guys waduh nggak ada ya apakah ini bad oh ini yang yang piano waduh dikejar guys waduh bentar 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 kenapa masih ngejar dah 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 jangan ngejar dah oke kita coba yang ini yang batu guys apakah ada ini ya dumpscare nya oh nggak ada ya apakah ini ini cuma pajangan ya sepertinya cuma pajangan guys tapi tadi aku coba bisa guys heran juga ya oh ada yang besar ada yang kecil ternyata cuy waduh di jumpscare sama yang bawa biola ya guys ya kaget gitu cuy tiba-tiba doang gitu coba waduh kita coba cari lagi mana tadi spawnernya aku masih belum aduh dikejar lagi janganlah jangan ngejar lah gue mau coba inilah ya oke oke ya gila cepet banget itu yang pakai biola cepet banget parada ya udahlah ya untuk yang patung kita skip aja kalian bisa langsung aja coba sendiri guys aku mau coba jamscare yang ini wih dah tadi kepalanya normal guys bentar ya kepalanya udah enggak kebalik lagi ya kalau ngejamscare kita ntar kita coba gini guys ya kalian lihat boom tuh kepalanya normal guys tapi habis itu balik lagi guys waduh aneh ya eh yang pakai biola udah yang itu udah yang ini udah terus dia tinggal yang patung doang sih lu mencoba yang patung ya guys ya oke yang patung kenapa patung cuma diem doang hei lho dia datang dari mana coba yang pakai biola tiba-tiba dateng guys enggak tahu kenapa ya bentar ini kalau survival apakah bisa ditaruh bisa guys sama aja ya udah langsung coba lihat di sini cuy dah ya elah kena lagi cuy yaudahlah ya guys ya oke ah untuk haton kali ini sampai di situ lebih dahulu aja karena ya hatinya cuma gitu doang guys kalau kalian mau coba kabar sama temen kalian apalagi di map horror bakalan keren banget tapi sayangnya ini apa namanya hantunya enggak banyak ya cuma itu tuh itu itu doang ya walaupun itu lumayan cuy oke aku juga masih belum tahu ini yang kayak painting ini kegunaannya apa Oke kalian yang tahu kalian bisa langsung aja komen di bawah cuy oke buat kalian download langsung aja cek di deskripsi yang udah sudah untuk link downloadnya dan buat kalian yang belum like like dulu sebelum video selesai dan jangan lupa kalian subscribe share ke temen-temen kalian karena biar temen kalian tahu ada video baru dari channel ini Oke so terima kasih buat kalian sudah nonton see you next time see you next video bye 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 Terima kasih.